Intro Pemirsa petugas gabungan dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar kembali menggencarkan operasi justisi dalam menegakkan protokol kesehatan kepada masyarakat. Kali ini digelar bersama Muspika Wonotirto yang menyasar ke kawasan wisata pantai Tambak Rejo. Pada kiat kali ini tidak hanya memberikan sanksi kepada para pelanggar saja, tetapi petugas juga memberikan sosialisasi kepada para wisatawan. Intro Operasi justisi dalam rangka menegakkan protokol kesehatan kepada semua warga Kabupaten Blitar masih terus dilakukan oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, dan Furkopim Jamwonotirto, serta sejumlah penegakan protokol kesehatan, di mana kali ini menyasar ke kawasan wisata Tangguh Semeru di pantai Tambak Rejo, Kabupaten Blitar. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih atas keraguan panggilan dalam acara pada pagi hari ini, yaitu penerapan protokol kesehatan. Untuk itu, kita bersama tim dari TNI, dari Polri di Subuk Kesehatan ke Sebangpol pada pagi hari ini adalah giat di area pantai Tambak. Untuk itu, perlu diketahui pada giat pagi hari ini, kita nanti akan mengatakan sistem perpukat buluh dan justisi, di mana selama ini kita memakai perpukat buluh. Untuk kali ini dan seterusnya direncanakan memakai justisi. Untuk itu, para BPNS atau BPN disiapkan nanti bagi pelanggan yang tidak memakai protokol kesehatan, yang tidak memakai masker bersama sekali, pakai justisi. Tarif gitu ya? Jadi pakai justisi. Bapak Ibu suruh mati untuk menyekan waktu kerute atau diplik, pada giat pagi hari ini nanti ada di sekitar pertigaan sini. Pakai, kasih gitu ya? Mungkin, mungkin setelah ini mungkin di area pantai. Pakai, gitu ya. Bapak Ibu suruh mati, kita yang pertama di area pertigaan sini, habis nanti dari sini kita ke lokasi pantai. Ada pertanyaan? Pas? 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 Mungkin dari kami, saya diri, ada kurang lebih yang merupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan operasi justisi gabungan instansi terkait di kawasan pantai Tamba Rejo tersebut merupakan implementasi Inpres No. 6 Tahun 2020 dan Pergub Jatim No. 2 Tahun 2020 tentang penegakan hukum dan peningkatan disiplin protokol kesehatan dalam penjagaan COVID-19 terhadap masyarakat yang tidak melaksanakan protokol kesehatan saat beraktifitas di kawasan wisata pantai Tamba Rejo. Tujuan operasi justisi, jadi hari ini tidak operasi justisi saja, Pak. Kita mengajuk kepada instruksi prisi pilihan No. 6, Perda 2 Provinsi Jawa Timur, Pergub 53, Pergub 40 2020. Jadi kita selain justisi juga akan mengenakan sanksi kepada bagi yang tidak mentah di protokol kesehatan, kita selesai sanksi sedangkan Pergub 40, pembacaan Pancasila mungkin juga bisa membersihkan di area-area tempat-tempat wisata atau kantor-kantor gitu, Pak. Ya, itu permintaan bagi pelanggar, Pak. Kita ikuti saja. Kegiatan penegakan protokol kesehatan ini dilakukan di pertigaan masuk pantai Tamba Rejo. Di mana para pengunjung yang akan memasuki kawasan pantai Tangguh Semeru di Kecamatan Morantirto ini diberiksa satu persatu oleh petugas, baik Roda 2 maupun Roda 4 untuk memastikan para pengunjung mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker. Dan jika terdapat pengunjung yang tidak memakai masker, maka akan diberhentikan untuk diberikan sanksi sosial. Terima kasih telah menonton! Untuk hari ini, ada dua titik. Yang titik pertama adalah tim satu ada di Pantai Serang, untuk tim dua ada di Pantai Tamba Rejo. Sasarannya ya, pengendara yang melintas itu bagi kendaraan baik Roda 4, Roda 2, atau Bus Pariwisata, siapapun yang tidak mentak di protokol kesehatan, kita hentikan, kita BAP, kita kena sanksi. Masyarakat atau pengunjung Pantai Tamba Rejo yang melanggar protokol kesehatan, akan didata oleh petugas, dan diberikan sanksi sosial, seperti menghafal Pancasila, agar mereka jerah, dan ke depan bisa patuh protokol kesehatan, untuk membantu memutus penyebaran COVID-19. Tuhanan yang mahal isap, dua, manusiaan yang adil dan beradab, tidak bersatu, Tuhan Indonesia, empat, kesayatan yang dipimpin boleh hikmat, dan sejaksana dalam penjauh ratus terhadap, untuk tadi kegiatan di pertigaan ada 40 orang yang tidak mentak di protokol kesehatan.